Pasukan Ukraina Senin 28 Maret 2022 telah merebut kembali wilayah Irpin dari tangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya yang berada di Kiev menukul mundur tentara Rusia hingga ke utara Kiev. Ada puluhan salah satu daerah di bagian Ukraina Timur akan menggelar referendum. Hal itu diperdegas oleh pernyataan Pemimpin Republik Rakyat Tuhan Leonid Vasechnik pada minggu 27 Maret 2022. Luhansk berupakan wilayah yang berada di Ukraina Timur dengan luas sekitar 26 ribu km. Merujuk geopolitical futures, penduduknya dapat dibagi ke dalam empat kategori yakni penutur Rusia atau mayoritas, penutur Ukraina, penutur kedua bahasa, dan penutur Rusia yang menyebut diri mereka etnis Rusia. Menurut sensus terbaru versi pemerintah Ukraina per 2001, 52 persen populasi adalah Ukraina dan 44 persen adalah etnis Rusia. Namun 77 persen warga mengatakan bahwa bahasa ibu mereka adalah bahasa Rusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.